Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkah kalian membayangkan hidup di daerah dengan tingkat panas yang lebih batas? Jika melihat musim panas yang terjadi di Indonesia Tentu saja tidak ada apa-apanya dengan salah satu perkampungan di India Karena selain melawan panas matahari Mereka yang hidup di perkampungan tersebut harus melawan panasnya batu parah Selain itu ada juga perkampungan yang lebih unik dari perkampungan batu parah ini Nah penasaran dengan kisah perkampungan yang unik tadi? Maka dari itu yuk lihat video berikut Tapi sebelum kita bahas videonya jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya lho Biar tidak ketinggalan info bermanfaat dari kami Jariah dan desa tetangga Bakupari Di negara bagian jerkat terletak dalam salah satu cadangan batu bara terbesar di India Batu bara kokas penting bagi perekonomian India Karena lebih dari 70% pasokan listrik di negara itu berasal dari batu bara Tapi untuk 90 ribu orang yang tinggal di sekitar jariah Tidak ada manfaatnya Kebakaran batu bara mengamuk di permukaan tanah dan gas beracun termuntahkan dari celah di dalam dan sekitar rumah Aktivitas tambang yang terus menerus terjadi di perkampungan itu Serta api yang berada di bawah tanah yang telah terbakar hampir 100 tahun Telah terkontaminasi oleh segala sesuatu termakan udara, tanah, maupun air Mengerikan bukan? Hampir semua orang yang tinggal di jariah mengalami sakit Kalaupun tidak mengalami sakit Kadang mereka harus menerima kenyataan bahwa tanah mereka runtuh Merobohkan setiap puing-puing bangunan Serta mengubur orang-orang yang tinggal di perkampungan ini Kedua desa di negara India ini terkenal sebagai desa pria kuat Dilaporkan Oditi Sentral, desa Asola dan Vetter Burberry memang dipenuhi pria-pria berotot Hampir 90% laki-laki di desa itu bekerja sebagai bodyguard di klub malam di kota-kota terdekat Seperti New Delhi Sisanya membentuk otot untuk mempersiapkan diri sebagai atlet profesional Di desa ini tidak ada seorang anak laki-laki yang tidak pergi ke gym Semua anak laki-laki berolahraga Mereka sangat berhati-hati terhadap tubuh mereka Tidak ada yang mengonsumsi minungan keras atau tembakau Kata Vihaz Bahlewey, kepala pelatih di gym Kebanyakan anak laki-laki mengikuti gulat pada usia yang sangat muda Dengan harapan bisa mengikuti olimpiade Namun jika gagal biasanya mereka banting setir menjadi tukang pukul atau bodyguard Jika berkunjung ke danau titik caca yang berada di perbatasan negara Peru dan Bolivia Kamu akan menemukan sebuah keunikan yang berbentuk pulau-pulau terapung yang terbuat dari jerami Pulau yang dinamakan Yurus ini sekaligus berfungsi sebagai desa permukiman suku Yuru Yurus ini terbuat dari sejenis alang-alang bernama Totora Suku Yuru menjalankan hampir seluruh aktivitasnya di atas Yurus Meskipun bahan pembuatannya sangat sederhana Ternyata fasilitas cukup lengkap dengan adanya rumah-rumah untuk setiap keluarga Sekolah dan bahkan adanya stasiun radio Anehnya desa tersebut memang sengaja dibuat mengapung Agar mudah memindahkannya jika diserang oleh musuh Karena dulunya permukiman ini difungsikan sebagai tempat tinggal Sekaligus benteng pertahanan yang mudah dibindah-bindahkan Jika musuh mendekat Penduduk suku tinggal melarikan diri bersama dengan rumah mereka Oke segitu saja video dari kami Jangan lupa tonton video rekomendasi di atas ini ya Oke?